Belakangan ini banyak banget ya yang komen, Bang, mending mana Bang? Infinix Note 10 Pro atau Redmi Note 10S? Jadi daripada kalian penasaran, pastiin kalian simak terus video ini sampai habis. Hai guys, balik lagi barengan saya Iksan. Nah sebelum saya lanjut ke inti videonya, saya mau ingetin dulu nih ke kalian. Buat kalian yang suka dengan konten unboxing atau review, jangan ragu lagi buat klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan update dari channel ini. Oke, sebelumnya saya mau infoin dulu nih ke kalian, kalau video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya dari unit yang saya beli ini. Dan ini murni dari apa yang saya alami dari kedua HP yang saya beli ini. Dan bisa dipastikan, nggak ada pihak manapun yang mengintervensi saya dalam memberikan pandangan saya terhadap kedua HP ini. Jadi seandainya di luar sana punya pendapat berbeda dengan isi video ini, mungkin karena kualitas unit yang saya beli berbeda dengan milik mereka. Jadi kira-kira begitu ya guys penjelasan awal dari video ini. Oke, sekarang kita langsung masuk aja nih ke pembahasannya. Di sini hal pertama yang mau saya bahas dari kedua HP ini adalah bagian layarnya. Di atas kertas, panel layar Super AMOLED-nya dari Redmi Note 10S ini jelas lebih unggul kalau kita bandingkan dengan panel layar IPS-nya si Infinix Note 10 Pro ini. Akan tetapi secara kualitas dan hasil dari pengalaman saya selama menggunakan kedua HP ini, saya cenderung lebih menyukai hasil gambar yang ditampilkan layar IPS milik Infinix Note 10 Pro-nya ini. Ketimbang layar Super AMOLED milik Redmi Note 10S-nya. Alasan yang pertama adalah layar Infinix Note 10 Pro ini sudah support refresh rate layar tinggi 90Hz. Yang kalau dipakai nonton film, streaming video di YouTube, atau dipakai main game gitu, gambarnya enak dilihat dan berasa lebih smooth daripada layar Redmi Note 10S-nya. Kedua luas layar yang nyaris berukuran 7 inci ini jadi kepuasan tersendiri bagi saya ketika saya gunain untuk kebutuhan entertainment atau bermain game. Karena view angle yang didapat jadi lebih luas dengan ukuran layarnya yang besar ini. Yang ketiga adalah meskipun tingkat kecerahan dari layar Redmi Note 10S ini lebih unggul dari layar milik Infinix Note 10 Pro, tapi untuk saturasi warna dan kontras dari layar Redmi Note 10S ini jika dilihat lebih detail lagi, terlihat seperti oversaturasi dan overkontras processing. Yang jadinya detail gambar yang ditampilkan jadi berasa kurang enak dilihat oleh mata saya. Lanjut soal desain bodinya nih. Nah, kalau soal finishing dan warna back cover dari kedua HP ini, sebetulnya ini tergantung selera kalian masing-masing ya. Tapi ya kalau ditanya saya lebih suka yang mana, saya lebih suka finishing dari back covernya Infinix yang memiliki dua motif warna, di mana pada setengah bagian bodi belakangnya ini memiliki motif bergaris yang bikin tampilan HP ini jadi makin terlihat elegan ya. Walaupun back covernya ini sangat mudah meninggalkan bercak sidik jari karena menggunakan finishing glossy. Tapi ini bisa lebih baik daripada finishing matte yang ada pada back covernya Redmi Note 10S ini, di mana sedikit sulit untuk dibersihkan jika ada bercak sidik jari pada bagian back covernya ini. Tapi lain hal kalau kita bahas soal size bodi dari kedua HP ini. Di sini jelas saya lebih suka size dari Redmi Note 10S yang berasa lebih compact dan ergonomis. Juga enak digunakan meskipun dengan satu tangan aja. Apalagi kalau misalnya kita biasa meletakkan smartphone pada saku celana kita. Ini berasa nyaman dan nggak kerasa ada yang mengganjal. Nah kalau soal boot quality, saya rasa sejauh ini kedua HP ini sudah cukup bagus ya, meskipun kedua HP ini masih full berbahan plastik atau polikarbonat. Tapi berasa kokoh dan nggak ada komplain selama saya pakai kedua HP ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga nih, yaitu soal softwarenya. Nah, jujur setelah beberapa kali saya menggunakan smartphone dari Infinix, mulai dari Infinix Smart 5 2021, Infinix Hot 10S, dan sekarang ini adalah Infinix Note 10 Pro, saya rasa UI dari Infinix yaitu XOS berasa lebih ringan untuk dijalankan ketimbang MIUI dari Xiaomi. Belum lagi kalau kita bahas soal iklan dan juga bug-nya. Saya rasa XOS lebih bersahabat untuk user Android pemula daripada MIUI-nya. Dan juga kalau kita bahas soal fitur-fitur yang ada pada XOS, saya rasa lebih intuitif ketimbang fitur-fitur yang ada pada MIUI. Seperti fitur bagian belakang guntur, fitur mode anak, dan juga fitur keamanan peringatan pencurian. Tapi lain hal kalau kita bahas soal interface UI-nya nih, di mana MIUI dari Xiaomi menurut saya lebih animatif dan menarik daripada interface atau tampilan UI dari XOS milik Infinix ini. Oh ya, ngomong-ngomong untuk Infinix Note 10 Pro ini sudah menjalankan UI XOS di versi 7.6.0 ya, atau bisa kita sebut versi Dolphin. Sedangkan untuk Redmi Note 10S-nya sudah menjalankan UI di versi 12.5.3. Dan ini adalah versi terbaru ya dari hape ini. Nah kalau untuk sistem Android-nya, kedua hape ini sama-sama sudah menjalankan sistem Android 11 ya, dan saya rasa nggak ada yang perlu dibahas dari hal ini. Karena kedua hape ini sudah dipastikan bisa menggunakan fitur mode gelap atau fitur dark mode-nya. Lanjut untuk ngebahas bagian kamera dari kedua smartphone ini. Sama-sama dibekali setup quad camera, di mana resolusi kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, kamera depth sensor 2MP, dan yang terakhir adalah kamera makro untuk Redmi Note 10S sebesar 2MP, dan kamera monochrome untuk Infinix Note 10 Pro sebesar 2MP juga. Yang mana untuk kualitas hasil jepretan foto pada siang ataupun malam hari dari kedua hape ini menurut saya sudah sama-sama baik ya. Dan penilaian soal ini biasanya juga bisa bergantung pada selera individu masing-masing nih. Tapi di sini saya mau kasih sedikit info nih ke kalian. Kalau foto-foto ini saya ambil menggunakan mode auto dan dalam posisi yang sama, di mana di sini terlihat foto dari kamera Redmi Note 10S terlihat lebih wide, daripada hasil foto dari kamera Infinix Note 10 Pro-nya yang terlihat sedikit nge-crop. Tapi overall, untuk hasil foto dari keduanya menurut saya sudah cukup baik ya. Nah, lalu bagaimana untuk kualitas perekaman videonya dari kedua smartphone ini? Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat video berikut ini. Ya, jadi untuk kualitas kamera depan dari kedua hape ini tuh seperti ini ya guys ya. Dan kalau untuk resolusinya, kamera Redmi Note 10S ini punya resolusi 13MP. Sedangkan kalau Infinix Note 10 Pro yang di sebelah kanan saya ini punya resolusi sebesar 16MP. Dan kalau kita lihat di bagian layar sini, entah kenapa menurut saya untuk Redmi Note 10S memang kerasa lebih natural warnanya ya guys ya, ketimbang Infinix Note 10 Pro yang warnanya sedikit ke arah blue ya, atau cool kayak gitu guys untuk karakter warnanya. Sedangkan untuk karakter warnanya si Redmi Note 10S ini lebih condong ke arah warm dan kayak gini kualitasnya guys. Dan oke, kalau misalkan kita lihat untuk tingkat kecerahannya, kalau dilihat dari layarnya sini menurut saya sama aja ya guys ya. Dan ini fungsi AI di kedua smartphone ini juga berjalan cukup baik. Dan coba saya untuk pakai jalan ya. Ini, ngomong-ngomong saya ini ada di rumah ya, karena ada PPKM mikro jadi gak bisa kemana-mana guys. Dan gini kualitasnya. Oke, dan kalian bisa tulis di kolom komentar juga untuk kualitas suaranya. Menurut kalian mana yang lebih baik untuk penangkapan suara mikrofonnya. Setelah ini saya mau coba untuk kamera belakang dari kedua hape ini ya guys. Semoga aja Redmi Note 10Snya gak terjadi lagging atau overheating lagi. Oke, langsung aja ke kamera belakangnya. Oke, sekarang udah saya ubah ke kamera belakang ya. Yaitu untuk resolusinya kedua hape ini sama-sama memiliki resolusi sebesar 64MP. Dan untuk kualitasnya itu seperti ini guys. Lagi-lagi kalau saya lihat di bagian layar dari kedua hape ini ya, saya lebih suka dari Redmi Note 10S. Karena bisa menghasilkan warna yang cukup natural guys ketimbang dari si Infinix Note 10 Pro-nya. Dan kalau untuk dari segi detail juga menurut saya si Infinix Note 10 Pro ini terlihat sedikit over-suffling ya. Jadi untuk detail objek, kalau kita lihat disini agak cenderung kurang enak dilihat. Ketimbang Redmi Note 10S-nya yang saya rasa cukup pas ya untuk mendapatkan detail objeknya. Dan kita coba untuk pakai jalan sedikit ya guys. Nah ini kalau dipakai jalan seperti ini. Dan akan saya balik lagi. Ya, dipakai jalan seperti ini. Dan ini memang terlihat sedikit shaky ya dari kedua hape ini. Dan itu menurut saya lebih normal ketimbang kalian harus memakai mode steady-nya ya. Atau menggunakan fitur AI-nya. Yang bakalan jadi gambar itu lebih gak enak dilihat ya karena jedak-jeduk gitu guys. Oke, jadi ini kualitas kamera dari kamera utama 64MP-nya dari kedua hape ini guys. Dan kalau disini saya cenderung lebih suka dari kualitas kameranya Redmi Note 10S. Kalau ngomongin soal kualitas audio, keduanya menurut saya kedua hape ini punya karakter suara yang sedikit mirip ya. Karena sama-sama menggunakan fitur dual speaker juga nih. Karakternya cenderung ke arah treble meskipun hasil keluaran suara bass dari keduanya masih cukup enak buat didengar. Nah, kalau urusan baterai, kedua hape ini juga sama-sama dibekali kapasitas baterai yang sama. Yaitu sebesar 5000 mAh. Dan dengan fitur pengisian daya cepatnya sebesar 33W. Yang mana di dalam paket pembeliannya, kedua hape ini juga sama-sama sudah disertai kepala charger dengan output yang maksimal. Yaitu sebesar 33W. Yang jadinya kalian bisa langsung menikmati fitur ini tanpa harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli kepala charger yang bisa kasih output maksimal sebesar 33W. Kemudian meskipun kedua hape ini memiliki kapasitas baterai yang sama, saya rasa untuk kualitasnya masih lebih baik Infinix ya. Karena dari pengalaman saya, Infinix masih bisa menyisaikan daya baterai sekitar 48% dari kondisi penuh dalam satu hari untuk penggunaan ringan seperti scrolling sosial media atau menonton YouTube. Berbeda dengan Redmi Note 10S yang selalu kehabisan baterai meskipun hape-nya hanya berada dalam kondisi standby dengan koneksi Wi-Fi yang menyala. Dan terus terang, saya jadi dibuat bingung nih sama kualitas baterai si Redmi Note 10S-nya ini. Tapi kalau untuk kecepatan pengisian daya baterainya, Redmi Note 10S ini memang lebih cepat daripada Infinix Note 10 Pro-nya. Di mana Redmi Note 10S ini bisa mengisi daya baterai dari 0 hingga penuh hanya dalam waktu 1 jam 15 menit aja. Sedangkan untuk Infinix Note 10 Pro bisa memakan waktu 20 menit lebih lama daripada Redmi Note 10S-nya tadi. Lanjut ke hal yang paling penting dari video ini nih, yaitu soal performanya. Secara spesifikasi, kedua smartphone ini memiliki spesifikasi yang sama, yaitu berbekal chipset dari Mediatek yaitu Helio G95 dengan struktur fabrikasi sebesar 12nm. Yang juga mendapat dukungan kartu grafis dari Mali yaitu GPU Mali G76 MC4. Kedua hape ini bisa mendapatkan skor AnTuTu di atas 300 ribuan, yang mana Redmi Note 10S ini mendapatkan skor 316 ribuan. Sedangkan untuk Infinix Note 10 Pro bisa mendapatkan skor lebih tinggi dari Redmi Note 10S yaitu sekitar 350 ribuan. Nah lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana pengalaman saya selama menggunakan kedua smartphone ini untuk bermain game. Saya mulai dari Redmi Note 10S-nya dulu nih. Dipakai main game Mobile Legends di settingan grafis HFR Ultra, hape ini cukup bisa memberikan pengalaman bermain yang cukup baik. Walaupun di game Mobile Legends ini, saya masih mengalami beberapa kali frame drop di settingan ini. Sedangkan pada Infinix Note 10 Pro masih di settingan yang sama ya, saya bisa mendapatkan pengalaman bermain yang lebih baik daripada di Redmi Note 10S-nya. Karena saya sama sekali nggak mengalami frame drop di hape ini. Lanjut waktu saya pakai main game PUBG Mobile. Sebetulnya di Redmi Note 10S ini bisa menggunakan settingan grafis tertinggi yaitu HDR Ultra. Tapi di sini saya menggunakan settingan grafis di Smooth Extreme-nya aja ya. Nah dari pengalaman saya bermain di settingan ini, hape ini juga masih mengalami frame drop ya. Apalagi waktu saya coba untuk melaju menggunakan kendaraan gitu. Hasilnya rendering objek di sekelilingnya terasa berat dan terjadi frame drop lagi. Berbeda dengan Redmi Note 10S, saya merasa lebih nyaman bermain game PUBG Mobile di smartphone Infinix Note 10 Pro-nya. Meskipun untuk settingan grafis yang saya gunakan, di sini hanya sebatas Smooth Ultra aja nih. Kemudian kalau soal gyroscope, dari kedua hape ini saya rasa udah cukup baik ya. Karena yang terlihat memang seperti tidak ada delay dari keduanya. Tapi karena saya nggak biasa menggunakan fitur gyro, jadi saya nggak bisa terlalu detail menjelaskan soal hal ini. Tapi kalau untuk soal sensitivitas layarnya, menurut saya kedua hape ini juga udah cukup baik karena saya merasa nggak ada delay dari kedua hape ini. Nah yang terakhir adalah ketika saya gunain Redmi Note 10S ini untuk dipakai main game berat kayak Genshin Impact. Settingan grafis yang saya gunakan adalah settingan grafis default-nya aja ya, yaitu medium 30 fps. Dan lagi-lagi saya merasa kurang nyaman waktu main game ini di Redmi Note 10S-nya, karena seringkali terjadi frame drop waktu dipakai main. Nah kalau main game Genshin Impact di Infinix Note 10 Pro ini, saya merasa sedikit lebih nyaman bermain di hape ini. Karena jarang sekali terjadi frame drop waktu saya pakai main di settingan yang sama seperti pada Redmi Note 10S-nya tadi. Nah, dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, jelas kalau ditanya mending mana antara Redmi Note 10S dengan Infinix Note 10 Pro, saya akan memilih mending beli Infinix Note 10 Pro. Karena dari pengalaman saya tadi, hape ini bisa kasih pengalaman yang lebih baik daripada Redmi Note 10S-nya. Apalagi dalam soal performa waktu dipakai main game. Nah, tapi ingat nih, buat kalian yang nggak suka atau nggak terbiasa menggunakan hape yang berukuran jumbo kayak Infinix Note 10 Pro ini, pikir-pikir dulu lagi aja deh ya, karena jujur saya juga kurang nyaman kalau soal hal ini. Oh iya, ada yang saya lupa nih, kedua hape ini juga udah punya fitur NFC ya, yang bisa mempermudah kalian dalam mengecek saldo kartu e-money-nya. Oke, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu ya guys, video soal mending mana antara Redmi Note 10S dengan Infinix Note 10 Pro-nya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, dan kalau kalian nggak suka, bisa dislike aja video ini. Jadi sampai di sini, saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.